Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rasulatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa azwajihi wa adhul riyatihi Wa ahli baytihi Wa manta bi'a'um fiqh salli'n layahu bila qiyamah Intinya adalah Kutiba'alaikum usiyah mukamah Kutiba'ala'ladhina minkoblikum La'allakum tatakum Nah Mungkin setiap tahun kita ini berpuasa Tapi kadang kita ini gak Gak sampai kepada Meninjau perintahnya Jadi Kutiba'alaikum usiyah mukamah Kutiba'ala'ladhina minkoblikum La'allakum tatakum Ini perintahnya Perintah itu Pakai alasan Ini yang kadang kita gak Gak ngeh Pakai alasan Kama'akutiba'ala'ladhina minkoblikum Jadi Allah memerintahkan sesuatu Dan pakai alasan Itu di dalam Puasa Makanya para ulama' tafsir Biasanya selain Mengkaji Siyam Itu juga mengkaji Kama'akutiba'ala'ladhina minkoblikum Dan ternyata memang Puasa itu memang Minkoblikum beneran Jadi semenjak sebelum Islam Itu orang sudah puasa Makanya puasa ini karena Minkoblikum Termasuk ibadah yang semua orang mengenal Puasa Jadi ternyata puasa itu Ibadahnya semua manusia Sholat itu hanya Islam Haji hanya Islam Kalau puasa ini Semua orang mengenal Gak cuman Islam Bahkan Islam ini Puasanya paling ringan Kalau orang dahulu Kalau puasa Beratnya luar biasa Dulu ada agama Namanya Zuruaster Zuruaster itu Punya nabi Namanya Zaratustra Ajarannya adalah Nihilisme Kalau di Jawa Dikenal dengan Suwung Nihilisme Tuhannya dua Tuhan terang dan Tuhan gelap Ahriman dan Ahuramasida Dua Tuhan ini Suka kelahi Kalau Tuhan gelap itu Kalah sama Tuhan terang Ini gerhana bulan Nah kalau Tuhan terang itu Kalah sama gelap Ini gerhana mata Matahari Agama Zuruaster Nah kalau gerhana matahari Puasa tiga bulan Gerhana bulan Puasa Kurang lebih Dua bulan Itu agama Zuruaster Nah agama Zuruaster Itu yang kemudian Dikenal di dalam Bahasa Al-Quran Disebut Majusi Itu Zuruaster Majusi Penyembah api Nah Majusi itu Punah Karena Raja Majusi Yang terakhir Menjadi Raja Persia Nah Raja Persia Yang terakhir Namanya Rustum Ini masuk Islam Karena Mengambil Menantu Sayyidina Hussein Besanan Sama Sayyidina Ali Sehingga Orang Persia Tidak lagi Menyembah Api Tapi Menyembah Allah Nah orang Persia Setelah menyembah Api Apinya Hilang Tapi Bangunan Untuk menaruh Api Orang Persia Yang disebut Manaro Ini tidak Hilang Apinya Hilang Manaronya Ditaruh Di depan Mas Masjid Akhirnya Masjid Persia Punya Manaro Nah setiap Orang Lihat Manaro Di depan Masjid Kok bagus Maka hampir Seluruh Kaum Muslimin Pengen Berlomba-lomba Bangun Mana Manaro Nah itu Yang sampai Tanah Jawa Disebut Menoro Ini dulu Manaro Kalau Masjid Islam Yang asli Ya kota Itu Nah itu Manaro Jadi sampai Tidak usah Pusing Tentang Pertemuan Islam Dengan peradaban Di luar Arab Yang kemudian Mempengaruhi Islam Di seluruh Dunia Makanya Bagi yang Mau memurnikan Ya termasuk Manaro Harus Dihilangkan Ya Kalau Mau Menghilangkan Beduk Ya Manaronya Juga harus Dihilang Hilangkan Kubahnya Juga harus Dihilang Hilangkan Karena Kubah Masjid Itu Sumbangan Orang Roma Romawi Kalau Masjid Arab Sendiri Ya Kota Itu Atau Enggak Pernah Hujan Leni Kadang Sumbahan Itu Agama Lain Misalnya Kayak Hindu Puasa Bahkan Puasanya Ekstrim Orang Hindu Namanya Upawasa Upawasa Itu Enggak Makan Enggak Minum Enggak Menyentuh Perempuan Nanti Tubuhnya Mengecil 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 Ilap Hilang Muksa Namanya Cuman Banyak Yang Gagal Sudah Mengecil 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 Mau Hilang Ingat Istrinya Nah Itu Mau Hilang Gak Bisa Mau Gede Gak Bisa Lahirlah Jinglot Atau Betoro Karang Maka Yang Menemukan Jinglot Jangan Dijual Mahal Itu Produk Gagal Mukso Ya Ini Rangkaiannya Panjang Makanya Karena Gagal Mukso Itu Dulu Disini Lahirlah Ajaran Namanya Bayrawa Tantra Bayrawa Tantra Itu Bukan Menahan Hawa Napsu Tapi Ngumbar Hawa Napsu Nah Itu Melahirkan Upacara Namanya Pancamakara Laki Perempuan Muter Telanjang Semua Ngadep Arak Ngadep Tumpeng Ingkung Manusia Mantra Ngerogoh Suk Suk Ada Itu Nanti Bab Tersendiri Tak Ceritakan Dalam Waktu Yang Berbeda Nanti Warna Itu Panjang Nanti Karena Itu Menghasilkan Lahirnya Santet Pelet Nge Ngepet Makanya Orang Indonesia Punya Ilmu Santet Pelet Ngepet Yang Kemudian Dalam Epos Sejarah Kita Melahirkan Tokoh Yang Khusus Menumpas Bayrawa Namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi Yang Lidah Honocoroko Menyebutnya Seh Suba Subakir Yang Kemudian Melahirkan Budaya Tumpengan Di Indonesia Ini Panjang Ceritanya Karena Sekte Itu Kemudian Kembali Ke India Yang Sekalang Dikenal Dengan Nama Sekte Agori Di India Itu Sesuk Bab Tersendirilah Itu Kuliah 6 SKS Itu Ada Bab Itu Nanti Kapan Kita Ceritakan Puasa Nah Orang Hindu Nggak makan Nggak minum Namanya Upawasa Makanya Ketika Islam Datang Mengajarkan Nggak Makan Nggak Minum Nggak Menyentuh Perempuan Kok Kayak Upawasa Maka Syahrusiyam Disebut Bulan Puah Puasa Orang Hindu Puasa Orang Buddha Puasa Juga Kalau Pengen Mendapatkan Kesempurnaan Hidup Delapan Jalan Menuju Nirvana Puasa Di bawah Pohon Bodhi Pakai Kain Selempang Nggak Boleh Pakai Katok Jadi Telanjang Pakai Kain Selempang Disitu Bertahun Tahun Ada yang 30 Tahun Sekarang Masih Banyak Kita Jumpai Di Myanmar Di Kambuja Dan Sekitarnya Orang Buddha Yahudi Puasa Kalau Peringatan Yom Kippur Mereka Puasa Orang Nasrani Kalau Jumat Agung Pasca Puasa Semuanya Puasa Jadi Puasa Ini Semua Agama Mengenal Maka Jangan Kemudian Sampaikan Protes Kenapa Berlapar Lapar Puasa Kata Bung Sam Kan Ada Berbuat Baik Jangan Ladi Tunda Tunda Berlapar Lapar Ada Perasaan Ada Ya Bulan Bulan Buasa Lupa Saya Ada Berbuat Baik Jangan Ladi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Kayak gitu Kayaknya Ada Lupa Puasa Jadi Semua Puasa Apalagi Dan puasa Ini Sejarahnya Besar Rasulullah Puasa Sebelum Jadi Nabi Sudah Puasa Naik Turun Kuah Kirok Puasa Nabi Syak Abdul Qadir Al-Jilani Puasa 25 tahun Di Padang Pasir Sampai Jadi Sultan Nul Awliya Sunan Kali Jaga Disini Berandal Puasa Tiga Tahun Jadi Wali Puasa Ini Puasa Ini Sejarahnya Panjang Dan Semua Orang Mengenal Makanya Gede Pemanahan Waktu Mau Bangun Kerajaan Di Kawasan Mentau Puasa 20 Tahun Di Bang Lampir Gunung Kidul Puasa Puasa Makanya Dulu Nenek Moyang Kita Paling Hobi Kalau Puasa Ya kan Makanya Variasi Puasa Itu Bisa Macem Macem Karena Memang Tergantung Ya Tergantung Kebutuhannya Maka Ada Puasa Nasi Putih Namanya Muteh Ada Puasa Makan Polo Pendem Ngerowot Ada Puasa Ngandul Di Pohon Ngalong Ada Puasa Tidak Pengenal Matahari Pati Geni Ada Puasa Jalan Terus Ngedan Puasa Ini kan Macem-macem Dan Puasa Itu Ajaib Bagi Yang Punya Hajat Besar Itu Selalu Puasa Dulu Nenek Moyang Kita Puasa Mencintai Perempuan Paling Cantik Sa UN Y Kalau Ditolak Puasa Makanya Orang Dulu Itu Iret Punya Hajat Puasa Masuk Masjid Kalau Cintanya Ditolak Baca Ya Rohman Ya Rohim 7 hari 7 malam I love you Iya Kalau Enggak Mau Ya Rohman Ya Rohim Cari Pohon Paling Besar Seyuk Jakarta Baca Sunama Tekaji Gujaran Goyang I love you Lu Puasa Ini Puasa Ini kan Memang Sesuatu Yang Sangat Istimewa Menempati Kedudukan Tersendiri Di Hati Manusia Puasa Makanya Sejarah-sejarah Besar itu Selalu Puasa Awalnya Dan kita Aja yang Mulai Lupa Nenek Boyang Kita Bodoh Enggak Terlalu Pinter Tapi Puasanya Kuat Semilai Rok Mane Rok Cuk Sakit Kiki Sembuh Dukun Bayi Itu Cuman Loku 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 Itu Brul Metu Makanya Puasa Itu Makanya Jangan Heran Orang Cari Nomor Togel Puasa Jadi Puasa Ini Adalah Landasan Yang Sangat Kuat Dalam Kehidupan Makanya Nenek Moyang Kita Dulu Apa Itu Puasa Punya Anak Mau Ujian Kuasa Di Jogja Ada Ibu Ibu Biasa Ibu Ibu Ini Enggak Terlalu Mencolok Namanya Busuk Kirah Itu Pengen Punya Anak Jadi Raja Padahal Bukan Istri Raja Bukan Keturunan Raja Tetangga Raja Bukan Tapi Pengen Punya Anak Jadi Raja Tetangganya Bilang Ya Paling Nanti Anak Mu Jadi Rojone Ketopra Gitu Tapi Nekat Ibu Ini Puasa Sembilan Bulan Ketika Hamil Puasa Lahir Anaknya Laki-laki Keriting Jemblok Dikasih Nama Suharto Jadi Jadi Presiden 32 Tahun Jadi Puasa Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Dibilang Sembrono Makanya Nenek Moyang Kita Dulu Jatuh Cinta Tambah Hirit Sekarang Boros Jatuh Cinta Ninja Patak Enggak Mempan Jess Dulu Saya Enggak Saya Jatuh Cinta Sama Yang Sekarang Jadi Istri Saya Setiap Habis Sholat Fateha Maka Kupinang Engkau Dengan Bismillah Nah itu Maksudnya Dibacain Asma Allah Setiap Hari Ya Rohman Ya Rohim Kasih Minum Ya Rohim Jadi Bener Kupinang Engkau Dengan Bismillah Itu Sebuah Novel Dengan Cerita Yang Ya Memang Kalau Istilah Dipesantren Dikasih Mahabah Duh Makanya Orang Kalau Puasanya Yang Kuat Kuat Sampai Sekarang Masih Kuat Ketemu Singah Sembilan Singah Lari Nah Begitu Manusia Ini Sudah Engkau Kuat Puasa Sekarang Bahkan Anak Anak Engkau Kuat Puasa Kualitas Manusia Ini Semakin Kejelek Semakin Jelek Semakin Jelek Lo Ayam Aja Ngerti Puasa Ayam Itu Kalau Mau Netesin Telur Puasa 21 Hari Begitu Dia Puasa Mulai Engkak Makan Suhu Tubuhnya Meningkat Dan Stabil Netes Engkau Oke Ular 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 Begitu Pengen Ganti Kulit Puasa Engkau Makan Dia Nanti Kulitnya Melontok Mudah Lagi Kulit Kalau Mau Terbang Jadi Kupu Kupu Puasa Ngentong Dulu Ini Yang Kadang Orang Lupa Begitu Sekarang Orang Ini Dengan Puasa Itu Takut Jangankan Ketemu Singa Ketemu Melinjo Lari 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 Melinjo Gitu Enggak Samurad Lari Lari Ini Fakta Empiris Lari Lari Yang Bisa Dibuktikan Secara Ilmiah Loh Faktanya Tinggal Induktif Apa Deduktif Kan Gitu Ini Adalah Ilmu Yang Tidak Tersusun Dalam Kepustakaan Makanya Tidak Dianggap Sebagai Sebuah Ilmu Karena Apa Akal Ilmiah Kita Enggak Sanggup Mencerna Dengan Kerangka Kerangka Seperti Itu Makanya Sama Santen Takut Sekarang Santen Gak Kulis Terol Tapi Begitu Tubuhnya Enggak Kuat Menanggung Beban Harus Diselesaikan Sama Dok Dokter Begitu Menjelang Masuk Ke ruang Rehabilitasi Dokter Suruh Puasa Kamu Tak Operasi Puasa Dulu Sehari Semalam Iya Kan Pesok Bedah Itu Baru Mau Ditancapkan Ke kulit Kalau Orangnya Puah Puasa Kalau Enggak Puasa Enggak Berani Ngoperasi Bubar Loh Ini Makanya Baru Dokter Aca Ngerti Kalau Puasa Makanya Kita Ini Kadang Takut Dengan Yang Namanya Puasa Makanya Kualitas Manusia Ini Semakin Turun Kan Gitu Nah Ini Yang Kadang Kita Ini Lupa Makanya Kadang Juga Heran Dukun Santet Itu Kalau Yang Santet Kuat Kuat Puasanya Juga Kuat Ini Ilmiah Sebenarnya Cuman Kerangka Berfikir UNY Enggak Sanggup Menembus Ini 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 Gak Bisa Ditembus Saya Ini Membuktikan Berkali Kali Ada Anak Mau Daftar Tentara Kurang Lima Senti Dah Daftar Gak Keterima Datang Ketempat Puasa Puasa Tiga Hari Tiga Malam Bukanya Tiga Kepal Sahurnya Tiga Kepal Tiga Teguk Tiga Teguk Bacanya Nopagus Swodow Wodow 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 Ya Begitu Selesai Puasa Ini Daftar Diukur Itu Lebih Lima Senti Ya Keterima Kan Nah Keterima Begitu Karena Keterima Saking Senengnya Tasakuran Begitu Setelah Tasakuran Motong Sapi Tak Ukur Tetap Baca Kurang Lima Senti Nah Waktu Diukur Itu Ini kan Yang kita Gak Ngerti Meterannya Yang Mengkeret Atau Yang Ngukur Yang Salah Lihat Ini memang Kurang Lima Senti Sekarang Sudah Jadi Salah Satu Ketinggi Di Angkatan Laut Di Surabaya Ya Itu Bisa Oh Itu Biasa Aja Makanya Santri Yang Jelek Jelek Itu Tak Kasih Bekal Doa Kalau Di Kampus Kan Mahasiswa Yang Bodoh Biar Hidupnya Enak Kan Dikasih Bekal Nilai Yang Bagus Dosen Biasanya Oh Ini Anak Bodoh Jelek Pasti Cari Kerjanya Susah Udah Tak Kasih Nilai Yang Bagus Saja Dan Bisa Diurut Dulu Ada Calon Raja Di Jogja Namanya Raden Bagus Harun Di Metaram Itu Tidak Mau Dia Tidak Mau Karena Pengalaman Amangkurat Yang Membantai Ulama Mingat Pergi Ke Daerah Ponorogo Puasa 7 tahun Pengen Menumbuhkan Ulama Jadi Umaro Nah Setelah Itu Tahun Ketujuh Sumur Yang Dipakai Ini Muncrat 7 meter Muncrat 7 meter Ini Dapat Laylatul Kodar Akhir Naik Itu Kan Ciri Laylatul Kodar Maka Sumur Itu Dinamakan Sumur Laylatul Kodar Atau Sumur Seribu Bulan Dan Situs Itu Sekarang Dikasih Nama Situs Sewulan Yang Kampungnya Disebut Kampung Sewulan Singwong Konorogo Mesti Ngerti Di Belakang Pabrik Kulopakutan Ada Kampung Namanya Sewulan Kecamatan Dagangan Yang Raden Bagus Harun Kemudian Dikenal Dengan Nama Kiageng Basyariah Masjid 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 Ternyata Cita-cita Menginginkan Punya Anak Yang Alim Dan Jadi Raja Jadi Umarok Keturutan Tapi Bukan Digenerasi Pertama Karena Digenerasi Pertama Lahir Anaknya Gualaknya Masjid Dikenal Dengan Nama Nyageng Alapalap Enggak Ada yang Berani Nikahi Ratin Santri Punya Anak Mahdum Menikah Punya Anak Maklum Menikah Punya Anak Tafsiran Nom Menikah Punya Anak Menikah Punya Anak Namanya Ilyas Mbak Ilyas Itu Kandepak Pertama Di Surabaya Punya Anak Perempuan Namanya Nafikoh Gualak Juga Dinikah Sama Kiai Jombang Namanya Kiai Hashim As'ari Punya Anak Namanya Wakid Hashim Nikah Sama Nyai Solikhah Binti Bisri Sansuri Punya Anak Abdur Rohman Wakid Bener Bener Ulama Jadi Presiden Walaupun Dua Tahun Jadi Akar Historisnya Bisa Kita Ukur Ya Makanya Kadang Kita Ini Ini Apa Terakhir 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 Kadang Lupa Tapi Puasa Di Dalam Islam Ini Bukan Untuk Yang Begitu Puasa Di Dalam Islam Yang Kita Lakukan Selama Romabon Ini Adalah La'an Lakum Tetakun Untuk Menjadi Orang Takwa Takwa Itu Apa Si Sebenarnya Takwa Itu Menghadapkan Wajah Kemanapun Seolah Berhadapan Dengan Allah Sehingga Hasilnya Adalah Menjalankan Perintahnya Menjauhi Larang Nah Itu Hasilnya Tapi Konsep Dasarnya Adalah Kemanapun Wajah Menghadap Kepada Allah Hubungan Ini Sama Puasa Itu Apa Ya Ini Adalah Hubungan Antara Manusia Yang Sesungguh Sesungguhnya Yang Yang dikenal Dengan Manusia Yang Jasmani Sama Rukha Ruhani Manusia Yang sesungguhnya Itu Siapa Ya manusia Yang Tidak Kelihatan Manusia Sesungguhnya Itu Manusia Yang Tidak Kelihatan Kalau Yang Kelihatan Ini Kan Casing Ini Bungkusnya Kalau Yang Kelihatan Produk Lokal Kalau Ini Produk Lokal Produk Indonesia Kalau Manusia Yang Asli Produk Langit Sana Itu Namanya Cip Itu Dari Sana Jadi Tuk Dari Sana Namanya Ruhani Disana Di Langit Roh Yang Ruh Itu Tidak Banyak Yang Tau Kamu Tidak Terlalu Mengertilah Ruh Itu Ruh Itu Disana Ruh Inilah Yang Kemudian Menghidupkan Jasmani Kalau Jasmani Produk Lokal Makanan Orang Tua Kita Masing 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 Masuk Kedalam Tubuh Diproses Disini Setelah Diproses Vitamin Diambil Protein Diambil Ampas Nya Kan Keluar Sisa Gilingannya Kan Keluar Yang Jelek Jelek Yang Sudah Gak Dipakai Yang Lewat Depan Namanya Umbel Lewat Sini Kotoran Kuping Lewat Sini Oh Itu Lewat Ini Kelek Lewat Depan Kencing Lewat Belakang Ini Kan Proses Reproduksi Nah Yang Inti Yang Namanya Nutfah Nutfah Itu Zat Hidup Yang Ada Dalam Setiap Maka Makan Zat Hidup Itu Dari Mana Dari Ila Arada Syai'an Ayyaku Lalau Kun Bayakun Jadi Namanya Nutfah Zat Hidup Itu Disimpen Disini Punya Bapak Punya Ibu Simpen Disini Nanti Kalau Sudah Penuh Tabungannya Disini Ya Saling Mencari Malam Jumat Caleng Mencari Terus Dioplos Ya Prosesnya Memang Dioplos Makanya Kan Perempuan Itu Dianggap Sawah Kalau Di dalam Islam Tanaman Sawah Ini kan Makanya Menanam Nah Itu Sawahnya Kan Itu Ini Yang Nanam Makanya Karena Itu Sawah Hati-hati Sampai Dengan Sawah Kalau Tumbuhannya Pengen Bagus Pelihara Sawah Dengan Baik Sawah Tidak Boleh Terlalu Banyak Rumput Sawah Tidak Terlalu Boleh Banyak Sampah Maka Perempuan Kasih Uang Untuk Berdandan Itu Dasul Sawah Juga Tidak Boleh Kering Harus Selalu Basah Dengan Tupuk Yang Tidak Pernah Kurang Biar Apa Subur Maka Laki-laki Harus Kasih Uang Sama Dia Iya Dan Sawah Kalau Sudah Ditanam Tidak Boleh Dibakar Kalau Sawah Kalau Dibakar Tanamannya Mati Maka Perempuan Tidak Boleh Dimarahi Laki-laki Ini Ini Di Di Sawah Maka Jangan Suka Marah-Marah Sama Perempuan Itu Sawah Nah Ditanam Disitu Akhirnya Nutfah Itu Jadilah Segumpal Darah Empat Bulan Jadi Segumpal Daging Ini Ilmu Pengetahuan Sudah Alakoh Mudkoh Mudkoh Ini Kemudian Ada Kehidupan Kehidupan Itu dari mana Dari Ruh Yang turun Ke bumi Yang diperintah Allah Ketika Mau turun Ditanya Kamu inget Enggak Kalau aku Tuhan Nyawa Jawab Kau Lubala Syahid Ya Allah Saya jadi Saksi Kalau Engkau Itu Allah Maka Ditiup Ruh Ke dalam Daging Begitu Daging Ada Ruh Hidup Memplek Memplek Daging Daging Bungkus Kulit Rambut Sudah Sembilan Bulan Proses Kasing Sasi Selesai Pembuatan Karoseri Selesai Sudah Keluar Ya tinggal Produk Mana Adiputro Apa New Armada Kalau yang Produksi Pesek Keluarnya Pesek Kalau yang Produksi Bangir Yang Bangir Dan tergantung Lisensinya Ya kan Kalau Lisensinya Arab Ya hidung Mancung Rambutnya Keriting Kalau Lisensinya Eropa Tinggi Besar Rambutnya Merah Lisensi Afrika Ya hitam Gosong Kayak Kopi Goreng Lisensi Cina Ya hitam Putih Putih Tembem Tembem Sipit Kalau Indonesia Ya kecil Kecil Pesek Rembes Rembes Begini Makanya Tergantung Yang Nyita Kalau Yang Nyita Cantik Sama Ganteng Ini Keluarnya Ini Ini Empiris Empiris Makanya Kan Kalau Orang Jawa Dulu Bilang Ini Penyelengah Nano Ya Pak Orus Sunda Jadi Kalau Disini Jogja Kalau Orang Jawa Itu Kan Gampang Memahaminya Makanya Kehidupan Manusia Itu Cuman Diibaratkan Tembang Kalau Orang Jawa Kan Cuman Diibaratkan Tembang Kehidupan Manusia Tembang Tembang Apa Macopat Cuman Diajarkan Mengurep Kudisa Macop Barang Pak 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 Itu Aja Nah Tembang Kenapa Pake Tembang Orang Jawa Itu Kan Dulu Hobinya Nembang Kalau Apa Kan Orang Jawa Dikit Dikit Nembang Paling Hobi Nembang Itu Orang Cowok Peruh Mentok Itu Tok Mentok Tak Kandahani Jawa Hobi Nembang Duduk Duduk Lihat Bintang Nembang Ya Neng Tawa Ngono Lintang Cahayu Nembang Orang Bebek Nembang Orang Jawa Bebek Ada Sekali Nututi Sabun Nanti Loh Hobinya Nembang Bahkan Istri Minggat Pun Nembang Kalau Orang Jawa Dan Valios Nembang Loh Makanya Orang Jawa Ini Saking Hobinya Nembang Sampai Duit Tembang Yang Orang Sedunia Tidak Ada Yang Punya Tembang Silet Tembang Silet Kudikan Ayo Tembang Bidiknya Mojopat 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 Mojoparang Papat Ketika Nyawa Turun Temannya Empat Sebelah Kiri Dikasih Allah Iblis Dua Untuk Menyasarkan Menyesatkan Kasih Malaikat Dua Untuk Mengajak Kebaikan Itu Namanya Jinkorin Sama Hafadah Orang Jawa Biar Paham Dikasih Nama Dulur Papat Lima Pancar Tidak Sulit Terus Tembang Pertama Disebut Mas Kumambang Turunnya Nyawa Kemambang Setelah Turun Nyawa Sambut Ngapati Mithoni Untuk Membuat Nyawa Menjadi Tenang Bacakan Kur'an Oh Tidak Sesat Setelah Itu Mijil Lahir Setelah Lahir Kinanti Apa Kasih Bekal Kanti Akh 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 Tidak Susah Karena Kesusul Tembang Sinom Dati Canom Dablek Nekwes Barsinom Asmoro Mulai Ketaman Asmoro Jatuh Cinta Kucing Rasa Coklat Setelah Asmoro Rondono Gambo Jumbo Lanang Lidok Bangun Rumah Habis itu Dandang Gulo Ketemu Pahit Ketemu Mang Manis Mengerti Mengerti Manis Pahitnya Kehidupan Setelah Itu Tembang Dormo Saatnya Berdharma Bak Bakti Harta Benda Didharma Baktikan Kalau Tidak Kesusul Tembang Pang Pangkur Ngerti Ngerti Mungkur Dengkul Mulai Lino Untuk Mulai Protol Beripat Mulai Gini Kalau Tidak Nang Mungkur Ke Masjid Susah Kesusul Tembang Megat Terakhir Tembang Pucong Menung Sompeng Dipocong Seluku Seluku Lebok Lawang Ciot Mulau Tidak Jeneng Bu Bu Siap Siap Lebuh Lawang Ciot Ini Pembelajaran Tentang Manusia Yang Luar Biasa Yang Hanya Dikenal Oleh Orang Indonesia Tidak Ada Yang Bisa Menjelaskan Itu Orang Eropa Gedek Gedek Orang Jawa Itu Hebat Hebat Jawa Indonesia Ini Bangsa Kuat Tapi Untuk Menjelaskan Itu Panjang Kebelak Sesok Meneng Itu Sudah Ini Saya Baru Menjelaskan Puasa Ini Sudah Dulu Rukani Sudah Dibilang Kepada Allah Sesok Kamu Pulang Iya Ya Allah Innal Lillahi Wain Lillahi Raji Ya Allah Nyawa Ini Selalu Pengen Pulang Dia Tau Rukani Itu Enakan Di Akhirat Daripada Disini Di Akhirat Itu Enak Makan Tidak Perlu Nanem Mikir Sudah Keluar Makanannya Mencintai Perempuan Tidak Perlu Pacaran Bayangin Sudah Keluar Tidak Pake Baju Itu Akhirat Disini Prosesnya Panjang Pake Jawel Jawel Pake Apa Kalau Udah Tua Pake Obat Kuat Enak Kalau Disana Clear And Clean Salah Salah Satu Yang Membuat Rukani Ini Memang Berat Disini Karena Berada Di Dalam Jasma Jasmani Tugas Jasmani Itu Memberikan Bekal Kepada Rukani Rukani Persis Kayak Padi Manusia Itu Yang Ditunggu Apa Dari Padi Ber Beras Tapi Yang Punya Tugas Untuk Membesarkan Padi Pohon Padi Pisang Sama Yang Punya Tugas Untuk Membesarkan Pisang Pohon Pisang Manusia Juga Sama Yang Punya Tugas Untuk Mencarikan Bekal Rukani Jasma Jasmani Sama Kayak Soting Itu Soting Itu Soting Soting Sengsak Gelondong Itu Tugasnya Apa Carikan Bekal Buat Kartu Memo Memori Apa Yang Dilihat Soting Direkam Memo Memori Makanya Kartu Soting Itu Butuh Kalau Apa Kartu Rekam Itu Butuh Untuk Direkam Kan Oleh Kamera Selesai Merekam Kamera Itu Mau Dibanteng Gak Ada Masalah Hancurin Aja Kalau Pengen Membuktikan Tapi Selagi Chipnya Masih Ada Rekamannya Gak Pernah Hilang Padi Itu Selagi Berasnya Masih Ada Gak Perlu Kita Tanya Ini Dulu Ditumbuh Di Sawah Apa Gak Perlu Kita Tanya Masuk In Aja Ke Laboratorium Pasti Ketahuan Organik Atau Bukan Organik Pisang Itu Gak Usah Dicari Pohonnya Dimana Pisang Mana Masuk In Aja Laboratorium Ketahuan Dia Pisang Organik Atau Bukan Organik Organik Manusia Ini Sama Punya Chip Yang Terhubung Dengan Servernya Allah Disana Namanya Lauqil Tugas Tugas Mata Itu Menyarikan Rekaman Yang Baik Aja Rekaman Yang Baik Mata Tangan Tugasnya Memberikan Asupan Makanan Yang Baik Jasad Ini Dunia Maka Dibesarkan Oleh Dunia Makanya Nasibnya Sama Tangan Ini Dibesarkan Oleh Nasi Nasi Itu Kalau Lama Lama Busuk Daging Lama Lama Busuk Maka Tubuh Yang Dibesarkan Oleh Daging Dan Nasi Lama 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 Juga Jel 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 Suma Rodat Nahu Asfala Sya Fina Jel Jel Kalau Kecil Manusia Cakep Cakep Gini Nanti Kalau Udah Tua Jel Lih Ya Kan Bibinya Kalau Kecil Masa Allah Semua Pengen Mencium Umur 60 Cium Jel Jelek Kok Suma Rodat Nahu Asfala Safilin Makanya Karena Raga Ini Dunia Maka Dia Kecenderungannya Dunia Mulut Ini Kecenderungannya Pada Maka Makanan Mata Ini Dunia Makanya Kalau Dengar Sholat Allahu Akbar Allahu Akbar Mata Pengen Sholat Tapi Pantat Ini Kan Dunia Ntar Dulu Ah Mata Dunia Tangan Dunia Makanya Bagi Yang Sergap Ngaji Belangkat Sholat Pakai Parfum Saking Semangat Ini Wajah Tuhan Jiyah Itu Ruhani Saking Senengnya Diajak Menghadap Allah Allah Tapi Mata Kan Dunia Begitu Melek Apa Mau Sholat Dia Enggak Mau Enggak Mau Enggak Enggak Mau Enggak Tahu Dia Nanti Ditinggalkan Dia Enggak Diajakan Akhirat Tugasnya Cuma Nyarikan Bekal Gitu Aca Ada Ting Ting Bakso Bisa He 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 Loh Enkim Bismillahir Rahmanir Rahim Sabih Ismar Rabbikal A'la Alladzi Kholaq Fasawa Walladzi Qandar Fahda Lama Terus Gak Mau Dia Mau Tahu Dia Alah Ngapain Nanti Aku juga Dikembalikan Ke kuburan Aja Dimakan Cacing Cacing Busuk Kemudian Busukannya Cacing Dimakan Rumput Rumput Makan Kambing Kambing Dimakan Lagi Sama Manusia Bikin Anak Lagi Ini Kan Yang Disebut Teori Rantai Makanan Dan Dan Manusia Adalah Dalam Rantai Makanan Tertinggi Iya kan Manusia kan Rantai Makanan Tertinggi Wong Alien Lu kan Dikkat-dikkat Manusia Produk Langit Makanya Alien Kita Itu Makanya Ganas Ganas Manusia Walaupun Kecil-kecil Gini Siapa Yang Bisa Mengalahkan Singa Kalah Sampai Ikan Yang Pinter Berenang Sampai Nggak Bisa Kalah Nggak Bisa Ditangkep Disetrum Ini Manusia Menangan Wong Alien Wong Ini Bukan Wong Sampean Dari Langit Sana Punya Akal Burung Nggak Bisa Ditangkep Tembak Nggak Bisa Ditembak Dipulut Nggak Bisa Dipulut Ambil Telurnya Hebat Manusia 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 Paling Hebat Menangan Dan Bentuknya Terbaik Bibir Kambing Dari dulu Begitu Bisanya Bunyinya Cuma Dua Kalau lapar BEE Kalau Pengen Nikah BUU Kalau Kalau Mulut Manusia Apa Aja Bisa Bahkan Bisa Ngomong Tanpa Bunyi Tanpa Bunyi Bisa Ngomong Tangan Manusia Paling Baik Bisa Ngapain Bisa Tangan Manusia Reku-rekupil Bisa Cewo Bisa Monyet Nggak Bisa Bahkan Ini Bisa Ngomong Nggak Bunyi Kan Kemarin Pas musim Kampanye Yang Yang Satu Yang Nggak Ikut Bisa Bunyi Ini Hebat Ini Manusia Menang Semua Tapi Ini Jasmaninya Itu Begitu Leruhaninya Pengen Kembali Kembali Loh Kekuatan Tubuh Manusia Itu Karena Apa Naf Nafsu Nafsu Terkuat Manusia Itu Makan Minum Dan Perempu Maka Itu Yang Maling Kuat Maka Itu Diturunkan Grade Biar Apa Biar Nafsunya Mata Turun Biar Nafsunya Tangan Turun Kalau Apa Turun Apa Yang Dilakukan Bagus Nafsunya Mata Turun Bagus Kalau Masih Tinggi Nafsunya Lihat Perempuan Gedut Masya Allah Potong Lihat Istrinya Gendut Ini Jerem Ini Tapi Kalau Nafsunya Sudah Turun Lihat Istrinya Gendut Alhamdulillah Yang Direkam Alhamdulillah Mulutnya Bunyi Direkam Alhamdulillah Begitu Jerem Yang Direkam Oleh Chip Ini Jerem Alhamdulillah Gendut Perutnya Anakku Empat Lahir Dari Situ Keranjang Pun Kalau Diisi Berkali Kali Bledos Enak Telinga Kalau Sudah Masya Allah Ya Direkam Sini Masya Yang Direkam Sini Kampret Makanya Orang Kalau Nafsunya Sudah Turun Rekamannya Bagus Semua Kamping Sendal Ilang Kalau Nafsunya Sudah Kendor Sudah Tinggi Masya Allah Kalau Nafsunya Tinggi Sendalnya Ilang Kamping Jere Wong Jok Waduh Akhirnya Direkam Waduh Direkam Semua Direkam Makanya Orang Kalau Nafsunya Turun Lihat Ayam Naik Masjid Pun Alhamdulillah Ada Ayam Alhamdulillah Orang Kalau Nafsunya Alhamdulillah Karena Takmir Masjid Bisa Praktik Toharoh Membersihkan Telek Dari Atas Mas Masjid Ilmu Toharoh Tidak Bisa Dipraktekan Kalau Tidak 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 Masjid Karena Kiai Tidak 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 Jadi Orang itu Kalau Nafsunya Kendor Karena Apa Syahwat Dunianya Diturunkan Rekamannya Baik Semua Tidak Ada Emosi Kan Gitu Kalau Sekarang Rekamannya Jelek Semua Karena Nafsunya Ting Ting Apalagi Saat Pilpres Kemarin Wah Rekamannya Tidak Ada Yang Bagus Yang Kasihan Kalau Presiden Sesuka Dia Bahaya Yang Tepuk Tangan Neblis Kenapa Kalau Orang Tidak Bisa Minta Maaf Bimana Caranya Kamu Kalau Presiden Kapan Kamu Ketemu Untuk Minta Maaf Tidak Bisa Kalau Rektor Kapan Kamu Ketemu Minta Maaf Pak Rektor Dulu Di Dilarang Merektor Dilarang Merektor Ternyata Rektor Namanya Pak Bandem Rektor Isi Dulu Ada Imade Bandem Ada Orang Bali Imade Bandem Tadi Pas Demo Disana Dilarang Merektor Biasanya Kalau Melempar Pake Batu Kan Bandem Dilarang Merektor Dilarang Membandem Jadi Kita Ini Punya Sesuatu Yang Mesti Kita Jaga Agar Rekamannya Ba Baik Miskoladar Rotin Khoiro Yaro Miskoladar Rotin Syaro Yaro Intinya Cuman Itu Cari Rekaman Kalau Kemudian Nafsunya Turun Semua Rekamannya Ba Baik Itu Makanya Orang-orang Dulu Kalau Sudah Puasanya Bagus Rekamannya Bagus Apa-apa Masya Allah Gitu Kalah Pilpres Alhamdulillah Besok Nyalon Lagi Gitu Kalau Saya Tim Sukses Terus Kalah Pilpres Seneng Saya Kan Besok Bisa Pilpres Lagi Jadi Tim Sukses Lagi Nah Kalau Lama-lama Kan Sukses Tim Oke Sekarang Inilah Jadi La'alakum Tatakun Itu Berkedudukan Kepada Bagaimana Kita Menurunkan Kekuatan Yang Bersifat Duni Jadi Makanya Puasa Kita Itu La'alakum Tatakun Nah Itu Bersifat Umum Nah Puasa Yang Bersifat Khusus Tadi Bisa Konsultasi Rumah Tadi Yang Puasa Khusus Khusus Tadi Kalau Yang Puasa Makanya Kalau Rekamannya Bagus Begitu Masuk Ke Apa Alat Rekamnya Allah Kalau Rekamannya Pedus Tadi Masuk Pasti Ditanya Sama Allah Loh Kok Ada Pedus Disini Pedus Dipanggil Dus Kok Kamu Ada Artinya Orang Ini Kenapa Iya Ya Allah Dia Mitnah Saya Saya Nyuri Sendalnya Dulu Padahal Dia Kan Tahu Seumur Terumur Gak Ada Kambing Nyuri Sendal Rekaman Ini Kita Punya Alat Rekam Yang Luar Biasa Makanya Hati-hati Kita Rekam Kalau Jelek Istighfar Gitu Gitu Orang Mandi Masya Wow Begitu Wow Kerekam Astag Dihapus Malaikat Jadi Tip Eknya Banyak Habis Apa Masya Allah Astag Busek Lagi Nanti Malaikat Paling Nanya Ini Busek Busek Oh Masih Manusia Kalau Baik Terus Pasti Malaikat Kalau Jelek Terus Pasti Iblis Kalau Kadang Baik Kadang Buruk Ini Pasti Manusia Nah Kalau Ruhani Ini Rekamannya Baik Kembali Ke Fitroh Kuatnya Luar Biasa Dia Kekuatannya Luar Biasa Punya Daya Kekuatan Untuk Online Nah Kalau Sudah Online Melampaui Batas Yang Bersifat Ragawi Ya Sampai Nggak Usah Tanya Kekuatannya Kayak Apa Makanya Antar Ruhani Itu Kalau Sama-sama Kuat Bisa Share It Iya Bisa Bagi Program Makanya Para Wali Para Wali Itu Programnya Enak Cek Sepindah Kalau Ruhani Sudah Kuat Melampaui Jasmani Ruhani Kembali Kepada Kekuatannya Nggak Usah Pakai Nanya Lihat Soal Di Dalam Kertas Bisa Dari Sini Kelihatan Ruhani Yang Keluar Tidak Ada Ruang Dan Waktu Sekatnya Hilang Orang Oh Hatinya Kelihatan Oh Orang Ini Begini Pasti Ketahuan Terbuka Frekuensinya Bisa Kita Tangkap Ya Walaupun Barangnya Keklihatan Kalau Kita Sekarang Bisa Nangkep Tinggal Pakai Password Makanya Kalau Ada Orang Datang Ketempat Kiyai Sekarang Nanya Password Wifi Berapa Nah Itu Antar Password Ketahuan Kode Kodenya Ketahuan Nah Itu Kekuatan Ruhani Makanya Orang Kalau Ruhaninya Kuat Menangan Itu Takut Benturan Antara Energi Ruhani Itu Makanya Nah Kalau Puasa Kita Kan Allah Takut Nah Itulah Makanya Sejarah Besar Kaum Muslimin Dulu Puasa Nah Itulah Puasa Makanya Jangan Takut Puasa Nanti Kalau Pengen Puasa Yang Agak Khusus Khusus Itu Datang Aja Ke Rumah Kasih Puasa Bagaimana Ya Rahman Ya Rahim Tadi Itu Ada Di rumah Yang Sonam Matak Aji Aji Gujaran Goyang Sama Makanya Kalau Orang Tirakat Itu Sama Sama Kuat Mau Kiai Mau Dukun Sama 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 Kuat Meng Kiai Kekuatan Itu Di Tengah Tadi Ya Tinggal Mau Pake Cara Kiri Apa Cara Kanan Kalau Pengen Kaya Cara Kiri Cara Kanan Ya Pengen Kuat Kalau Cara Kanan Ya Kalau Cara Kiri Sama Bantung Bondo Sama Sama Terang Cuman Terangnya Beda Yang Satu Terangnya Lampu Yang Satu Terangnya Kebakaran Rumah Ibaratnya Gula Ibiti Hilang Takok Kiai Nganggu Lampu Ketemu Nganggu Sentolok Nganggu Batre Ketemu Takok Singrata Wadus Ketemu Pake Daun Belarak Diobong Ketemu Lampunya Pemahaman Dasar La Alagum Tatakun Makanya Kadang kita Alhamdulillah Nenek Moyang Kita Dulu Membangun Peradaban Kita Dengan Kekuatan Tirakat Makanya Orang Indonesia Biasa Aja Gak Terlalu Soal Paling Indah Orang Indonesia Napsunya Kendoh Ngokok Tinggi Tinggi Makanya Bangsa Ini Nyantai Nanti Yang Gitu Lama Lama Hilang Sendiri Musik Rock Yang Gagah Kayak Gitu Lama Lama Jadi Rock Dude Iya Kan Sekarang Ini kan Masih Bagus Bagusan Merak Kalau Dulu Biasa Aja Misalnya Kayak Saya Ini Kalau Orang Dulu Disebut Kiai Ya Disitu Ada Kebu Kiai Selamat Ya Gak Bapak Ada Tombak Kiai Peleret Ya Ada Disitu Ada Semar Kiai Semar Baru Ada Kiai Haji Allah Sebutannya Cuman Pengeran Sama Kayak Sekarang Semua Minuman Kalau Di Jawa Namanya Aqua Aquanya Apa Total Semua Alat Pumpa Air Sanyum Sanyum Apa Dab Sanyum Apa Panasonic Ibu Ibu Kalau Pergi Kemana Mana Aku Tuk Soft 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 Apa Lauril Kalau Di kampung Itu Semuanya Honda Iyus Honda Aku Nye Honda 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 Kiai Jadi Kita Ini Punya Gidupan Para Wali Dulu Itu Tukang Tirakat Makanya Enggak Sosoan Biasa Saja Kalau Akhir 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 Itu Exist Sehingga Kemudian Muncul Sesuatu Yang Kadang Tidak Lumrah Di Masjid Masjid Tiba-tiba Muncul Sesuatu Yang Tidak Lumrah Makanya Islam Itu Indah Sebenarnya Nah Itu Untuk Meredam Kekuatan Diri Sementara Kaum Muslim Sediri Kadang Tidak Bisa Melihat Itu Habis Puasa Malah Ngamuk Ngamuk Lagi puasa Ngamuk Habis puasa Ngamuk Jadi Tidak Percaya Gusti Allah Nah Itu 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 aja Sebenarnya Perangkat Kenapa Kalau yang lain Nanti kita Kapan Lagilah Ngaji Sekarang Itu Aja Kekuatan